Rasa keprihatinan ini diungkapkan puluhan warga Surabaya yang menggelar aksi solidaritas pada Kamis malam. Aksi solidaritas ini dilakukan dengan cara tabur bunga dan menyalakan lilin di Monumen Perjuangan Polisi Istimewa Surabaya. Selain itu, mereka yang tergabung dalam beberapa elemen ini melakukan doa bersama. Dalam aksi ini, mereka menyatakan kecaman keras terhadap aksi biadab para teroris yang membunuh lima polisi. Tidak hanya itu, mereka juga menyatakan tidak takut dengan aksi terorisme. Kita sangat-sangat terpukul, kami warga Surabaya, sangat-sangat terbetul atas kejadian di Pak Kepulung. Bahwa kejadian ini harus yang terakhir kali. Dan kita minta sebenarnya kepada kepolisian, kepada negara, hukum seberat-beratnya teroris ini. Hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukum mati. Kalau bisa hukum mati, kalau tidak bisa dipelihara. Kalau memang tidak bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat, hukum mati. Mereka adalah sampah bagi kami, bagi anak cucu kita nanti. Mereka tidak akan pernah negowo negara ini menjadi negara Pancasila, negara demokrasi. Mereka ingin negara ini menjadi negara agama. Islam, kami Islam, tapi Islam yang rahmatan alamin. Bukan Islam yang ingin membunuh mereka yang tidak sama, mereka yang beda, tidak. Tapi kami, Islam yang rahmatan alamin. Sementara itu, anggota Polresta Besurabaya yang turut dalam aksi tersebut, mengaku terharu dengan aksi solidaritas warga Surabaya. Melalui aksi solidaritas ini, diharapkan Polri dan masyarakat makin dekat dan kuat, hingga mampu melawan dan memberantas aksi terorisme. Sementara itu, anggota Polsek Tegal Sari Surabaya menggelar sholat goib dan doa bersama. Ini untuk mendoakan arwah lima anggota BRIMOB yang meninggal dunia. Kompol David Ryo Prasojo, Kapolsek Tegal Sari mengatakan, selain sholat goib dan doa bersama dilakukan, sebagai bentuk kepedulian dan rasa duka yang mendalam terhadap sesama anggota Polri. Karena dengan keberanian yang sudah dilakukan kelima pahlawan Polri ini, bisa menjadi tauladan bagi anggota Polri lainnya. Dan sebagai bentuk penghormatan, atas jasa kelima korban kerusuhan, Mapolsek Tegal Sari juga mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.